Intro Tergabung dalam satu kelompok Arisan dan geng sosialita yang sama membuat persahabatan duo Hot Mama, Jessica Iskandar dan Nia Ramadhani, Kian Rat terjalin. Selain rutin bertemu saat Arisan yang digelar satu bulan sekali, kedua sahabat ini juga kerap saling bertemu dan seru-seruan bareng di setelah-setelah kesibukan masing-masing. Dan tak jarang, Jedar pun menyambangi Nia di istana megahnya hanya untuk sekedar ngobrol heboh dan bercanda bersama istri pengusaha Ardi Bakri tersebut. Seperti terlihat dalam video yang diunggah Jedar. Ya, Jedar datang untuk menanyakan tiga pertanyaan dari netizen yang ditujukan untuk Nia. Salah satunya pertanyaan tentang poligami. Lalu apa jawaban Nia jika Ardi meminta izin untuk berpoligami? Benarkah jika ada alasan krusial, Nia rela untuk dipoligami? Hai, aku sekarang udah di rumahnya Nia nih. Nianya lagi tuh aku ke bawah baru. Sekarang Jessica sudah bersama Nia Ramadhani! Kalau ini Nia Ramadhani, ini Nia Ramadhani. Kita semuanya penasaran karena ini pertanyaan yang banyak ditanyain sama netizen di posan aku yang kemarin aku udah post. Pertanyaan untuk Nia Ramadhani dari Aicha Putri. Tanyain ke Ramadhania Bakri dong, Mam Jedar, kalau seandainya Pak Ardi Bakri suatu saat minta izin ke Kak Nia. Mam, pergi? Nggak. Bukan. Apa? Nggak tahu minta izin apa dia. Buat nikah lagi, alias Kania mau dipoligami. Apa reaksi Kania? Keputusan apa yang bakal Kania ambil dan kenapa? Silahkan. Keputusannya muka gue. Ada orang yang, kan banyak juga, tapi orang yang mengizinkan. Boleh gitu. Itu tuh mungkin kalau menurut aku, kenapa bisa sampai orang mengizinkan menurut aku ya. Kalau aku, misalkan gue punya sesuatu yang, gue ada sesuatu yang nggak bisa gue kasih. Ada yang kurang dari diri kita. Ada yang kurang, misalkan kita tidak bisa menyanggupi kebutuhan istri untuk suami. Misalkan. Itu kebutuhan seorang suami kita nggak bisa kasih. Ya itu mau nggak mau harus diikhlasin. Tapi kan aku bisa semua. Aku mau punya yang apa, aku bisa. Ya apa ya, kita udah ibu-ibu. Lu ibu-ibu, gue nggak. Nggak, oh belum. Belum. Anak hidup berapa? Belum. Nggak ada yang dua. Ya seneng aja kan kalau kumpul bareng, terus anaknya juga kadang main bareng juga gitu. Jadi ya seneng. Nih ya soalnya seru banget orangnya. Aduh apa? Anak yang lupa kan. Tak hanya soal poligami, Mia juga disodorkan pertanyaan tentang sosok ayah dan ibu mertuanya, pasangan Abu Rizal Bakri dan istri yang merupakan salah satu kongomerat di tanah air, serta besaran uang belanja yang dihabiskan Mia per bulannya. Dan Mia pun menjawab, jika ia sangat beruntung lantaran memiliki ayah dan ibu mertua yang sangat perhatian dan sayang kepadanya. Salah satu bentuk perhatian dan sayang itu, Mia kerap dihadiahi tas-tas bermerek saat kedua mertuanya pulang dari berpergian ke luar negeri. Lalu bagaimana dengan besaran uang bulanan yang dihabiskan Mia? Benarkah angkanya bisa mencapai ratusan juta rupiah? Kania, mertua Kania gimana? Cerewet apa baik? Tuh di sebelah. Hati-hati jawabannya. Baik banget, kalau mertua aku serius. Jangan pera. Ini perasnya? Oh gitu, gimana? Contoh-contoh. Kadang-kadang mereka yang lebih sering belanjain aku tau. Belanjain aku? Beneran, kalau pergi-pergi ke luar negeri, mereka baik banget. Udah kayak beneran orang tua sendiri. Jadinya aku tuh kadang-kadang suka kayaknya dianggap adiknya Ardi kali ya. Baik banget. Jadi kadang-kadang kalau misalkan dibeli gitu, dibeliin tas, dibeliinnya sama tua. Tuh, kamu pada niri. Aduh, enak banget ya jadi niya Ramadhani. Aku juga mau. Aku juga. Amin ya. Tanya dong. Dalam sebulan, dia yang dihabiskan niya Ramadhani kira-kira berapa ratus juta? Iya. Tanda tanyanya 14. Berapa itu? Kalau aku kasih tau nanti kamu pada niri lagi. Siapin jantung. Siapin hati. Jadi pokoknya ikhlas aja dengernya. Cukup cukup. Cukup beli ini, cukup beli itu. Pokoknya cukup untuk perawatan ini. Cukup untuk investasi ini. Cukup untuk. Pokoknya suami aku tuh sangatlah bertanggung jawab atas aku dan semua keinginanku. Amin. Nominal. Apa? Ibaratkan sebuah ada sebuah mobil pintu dua, ada mobil cepet, ada mobil apa nih? Jangan, ntar semua orang pada pengen sama Ardi lagi. Apa adanya? Apa adanya bener pertama, terus yang kedua seru. Ada-adanya. Terus ibu yang baik. Maksud lo apa? Maksud lo apa sih? Iya kan ibu yang baik? Iya kan? Lo pikir terus malah ibu kayak gimana? Iya dong, ibu yang baik. Bener-bener. Terus seru. Pokoknya kalau kita ketemuan juga aku datang pertama, dia selalu nomor dua. Sudah gitu. Kalau lo gak tau tau apaan lo ada di situ terus. Karena abis nganterin anak langsung di situ. Oh iya, bener-bener. Dia on time banget. On time banget. Dia yang bagus banget. Pokoknya polos menurut aku. Bagus-bagus sama. Polos. Polos, saking polos tuh kayak semuanya keluar aja gitu. Tapi gak apa-apa sih. Kan gak ada yang ditutup-tutupin ya. Bener-bener. Iya bagus sih. Bagus sih. Bagus sih. Dia bagus kan? Dia wanita yang kuat loh. Iya, iya makasih ya. Dahsyat lah dia. Luar di atas. Selain Nia Ramadhani dan Jessica Iskandar, juga beberapa kelompok pertemanan selebriti lainnya. Satu lagi kelompok pertemanan eksklusif atau geng di kalangan selebriti yang kini tengah menjadi perbincangan hangat di dunia maya adalah geng Menteri Ceria yang beranggotakan lima selebriti heboh, Luna Maya, Melanie Ricardo, Ayu Dewi, Edrik Chandra, dan Iwet Ramadhan. Namun berbeda dengan geng-geng lainnya yang mewarnai pertemanan mereka dengan menggelar arisan, geng Menteri Ceria justru merasa cukup dengan hanya kumpul sambil seru-seruan bareng serta memberi support satu sama lain. Dan karena pada dasarnya, kelima anggota geng ini adalah sosok-sosok selebriti yang heboh, maka pertemuan mereka pun selalu diwarnai keseruan dan juga canda segar. Dan seperti inilah keseruan mereka. Terima kasih. 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 Coba tanyakan Nolani, komentarnya apa? Atas belakangnya. Cuma satu ya? Pincang. Bidinya kepusing. Mau tinggal baru. Tapi hatinya baik. Memang kita nggak ngapa-ngapain mati. Karena kita emang eksklusif. Kita emang eksklusif. Karena kita nggak mau terlalu banyak dan emang juga ngadeng ngajak. Tahni-tahni. 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 Guys, udah seharian bersama-sama. Karena kadang-kadang emang harus ada waktu di mana kita mau seharian kumpul bareng-bareng. Karena kita udah nyuplai-nyuplai di kerja segala macem. Jadi kita juga harus bisa di-recharge. Bisa bandingan sama-sama. Bener nggak nih, Bambang? Ya, itu kali Bambang. Di sini ada dua pasangan yang kita menikah. Tapi ini kan belum pasti yang agen dulu ya. Yang justru yang udah pasti itu. Nggak apa-apa, Bambang. Kan yang ngomong juga di, ya. Berserah dia ini nggak apa-apa. Marah. Nambah. Kajak kerjaannya, Bambang. Kajak-kajak. 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 Dia beda. Dia mood di Marmer. Ketemu Selaturahmi membangun network. Itu yang paling penting. Dan setiap ketemu itu kan pasti ada hasilnya. Hasilnya berupa apa misalnya pun hanya segera ketawa-ketawa nggak jelas. Itu nanti bikin orang senang itu pahala loh. Lalu bagaimana asal-muasal munculnya nama Menteri Ceria? Benarkah nama tersebut ada kaitannya dengan insiden memalukan yang dialami Ayu Dewi saat ulang tahun belum lama ini? Hai, gengs. Hai, guys. 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 Salam, Mbak Jindul. Jadi hari ini kita lagi ngapain, guys? Kalo aku sih model. Aku jadi muse-nya. Oke, guys. Aku, aku, aku nge-NC. Oke, guys. Bantuin temen. Bantuin temen. Geng Menteri Ceria. Gak ada. Cuma pengen. Ada dong. Ini kan ada misi. Ish, lemah. Dia ada ngerti waktu itu? Ada dia. Ada, ceritanya waktu itu ulang tahunnya Ayu Dewi mau di-surprise-in. Dia itu pengen banget. Dia itu pengen ketemu Menteri, karena dia pengen bekerja sama dengan Menteri, pemberdayaan perempuan gitu-gitu deh. Ayu juga mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang Menteri. Nah, kita surprize. Enggak sih. Kita surprize-in udah calling makeup artist yang harganya jutaan itu. Beli baju, harganya juga jutaan. Pokoknya tampil head to toe heboh hebring. Ternyata cuma di-surprize-in sama kita. Jadilah ya, dibikin geng Menteri Ceria. Kadang-kadang orangnya ceria-ceria. Mata-matanya bunga sebarang. Lagunya ada loh. Lagunya Titi DJ. Matamu. Matamu. Lagunya Titi DJ. Itu Titi DJ. Di balik matamu. Lagunya Titi DJ itu. Enggak. Enggak. Enggak ada. Pastinya kita akan selalu hadir menceriakan suasana kalian. So guys, thank you for watching. Bye-bye. Bye. Bye. Jangan lupa ya. Geng Menteri Ceria. Intro Untuk menemani sang istri yang tengah hamil dan kerap kesepian di rumah. Encuwi memberikan seekor kelinci periharaan untuk Enda. Lalu seperti apa keseruan Encuwi dan Enda? Saat bermain-main dengan Cici sang kelinci. Bagaimana pula keseruan saat ini bos Idan, Mang Ocat dan Tatan berkumpul. Jangan kemana-mana, Intens akan segera kembali setelah yang satu ini. Terima kasih telah menonton!